Dan pemirsa untuk informasi selengkapnya, sudah bergabung bersama kami, Mardiana, salah satu penerima vaksin di luar negeri yang dipersulit masuk ke dalam mal. Kami juga sudah berupaya menghubungi saat gas COVID-19, namun hingga kini belum tersambung. Selamat sore, Ibu Mardiana. Ya, selamat sore. Ya, Ibu Mardiana bisa diceritakan, sebetulnya bagaimana kronologi peristiwa saat Ibu dilarang atau tidak diperbolehkan masuk ke mal karena memiliki sertifikat vaksin dari luar negeri? Ya, jadi gini, ini adalah Ibu dari sahabat saya, kebetulan kami memang berjadik untuk ketemu di mal. Nah, pada saat kami sampai di mal, di bagian depan memang sudah ada petugas yang biasanya membantu untuk menginstall aplikasi peduli lindungi. Kami pun menginstall aplikasi peduli lindungi itu, tapi salah satu Ibu dari teman saya ini, karena dia vaksinnya di Amerika, dia tidak bisa mengakses aplikasi peduli lindungi. Jadi, kami juga menginfokan ke sekuriti yang bertugas di mal tersebut. Nah, pihak sekuritinya itu kita diminta untuk menunggu, karena akan konfirmasi ke atasannya dulu. Begitu ceritanya. Baik, kemudian pihak petugas keamanan mengonfirmasi kepada atasannya. Lalu apa yang kemudian disampaikan oleh pihak mal kepada Ibu dan juga Ibu dari rekan Ibu tersebut? Ya, yang disampaikan adalah yang boleh masuk hanya yang terdaftar di dalam aplikasi peduli lindungi itu. Dan mereka juga, mungkin karena hari pertama uji coba dibuka dan menggunakan aplikasi ini, mereka takutnya nanti kalau diinginkan akan ada sanksi bagi pihak mal. Itu sih kita sangat mengerti gitu loh. Jadi, setelah kita menunjukkan beberapa bukti vaksin, kartu vaksin, dan lain-lain, akhirnya pihak mal mengizinkan kita masuk dengan menyimpan semua dokumen-dokumen kita, termasuk nomor telepon. Jadi, mereka juga akan follow up kembali ke pihak yang terkait mengenai vaksin dari luar gerai ini apakah diperbolehkan untuk masuk mal atau tidak. Baik, jadi akhirnya diperbolehkan masuk ke dalam mal, Bu, ya, setelah perdebatan yang cukup panjang. Nah, kemudian kasus ini menjadi viral di media sosial. Setelah itu, adakah tanggapan selanjutnya yang diberikan oleh pihak mal tersebut kepada Ibu dari rekan Ibu tersebut? Oke, pihak mal ada beberapa kali memberikan info, mereka sudah menanyakan kepada Kominfo juga, tapi waktu kemarin-kemarin hasilnya masih bahwa yang memasuk mal itu harus menggunakan PCR. Jadi, yang dari luar negeri, kartu vaksinnya tidak diakui demikian pertamanya. Tapi, hari ini setelah kasus itu menjadi viral, kemarin disampaikan oleh detik ya, terus akhirnya mendapat tanggapan dari jubir vaksin COVID-19 di Kemenkes. Bahwa per hari ini sudah boleh masuk ke mal dengan kartu vaksin yang dari luar negeri. Itu sih. Baik, Ibu untuk informasi kepada masyarakat juga, sebetulnya seperti apa sih Ibu bentuk sertifikat yang diberikan setelah menerima vaksin di luar negeri? Sertifikatnya hanya berupa kartu biasa ya, kalau seperti kita bawa anak kecil itu imunisasi kartunya hanya ditulis saja begitu. Jadi, tidak sama dengan yang di Indonesia yang ada barcode-nya. Nah, itu juga cukup menjadi kendala juga gitu. Karena mereka menanyakan, kok tidak ada barcode-nya? Sementara yang dari luar negeri standarnya hanya kartu yang ditulis tangan saja. Baik, Ibu Mardian yang mulai hari ini Kementerian Kesehatan sudah memperbolehkan bagi warga penerima vaksin di luar negeri untuk masuk ke pusat perbelanjaan. Tanggapan dan harapan Anda, Ibu? Betul. Ya, tanggapan saya sih sebenarnya sebelum adanya suatu sistem diluncurkan gitu ya, sebaiknya pihak lapangan benar-benar disosialisasikan dengan baik. Sehingga apabila ada masalah yang terkait dengan sistem, paling tidak sumber daya manusianya atau orang yang sedang bertugas di lapangan itu, mereka sudah bisa tanggap dan cepat menyelesaikan masalahnya. Jadi, tidak berlarut-larut, kita harus berdiri di depan menunggu informasi selanjutnya. Sementara mereka harus cari informasi ke sana ke hari gitu. Dan semoga juga ya ke depannya untuk sistem ini dikembangkan lagi agar orang-orang yang dari luar negeri, orang Indonesia yang mungkin vaksin di luar negeri tetap bisa mengakses aplikasi peduli lindungi dan datanya sudah ada di dalam. Baik, terima kasih Ibu Mardiana sudah berbagi cerita bersama kami di AINYUSORE. Ya.